Sementara itu khusus di kuartal keempat 2022, realisasi investasi tanah air mencapai Rp314,8 triliun atau naik 30,3% dari tahun lalu. Dengan total penanaman modal dalam negeri mencapai Rp139,6 triliun, naik 17% dan penanaman modal asing mencapai Rp175,2 triliun atau naik 43,3%. Alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar Rp314,8 triliun. Secara Q&Q antara perbandingan kuartal ke-3 dan kuartal ke-4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Penyerapan tenaga kerja yang kita lakukan pada kuartal ke-4 itu adalah sebesar 339,879 orang. Selamat menikmati다. Selamat menikmati. Terima kasih.